Mungkin ini penting juga sih, kalau misalnya mau trading, mesti tahu sizing-nya. Maksudnya gini, let's say teman-teman yang mau trading itu punya modal, ya let's say 50 juta lah. Jangan 5-50 jutanya itu dimasukin di satu saham, harus didiversifikasi. Kenapa? Harus tahu dulu nih sizing-nya gimana. Kalau misalnya semuanya langsung ditaruh di satu saham, tiba-tiba harganya jeblok. Wah, nangis. Aku pribadi pernah juga soalnya kayak gitu. Nah, again, aku itu trading, nggak selalu cuan waktu awal-awal. Salah-salahnya ada. Sekarang pun kadang analisaku salah nih. Ternyata, oh yaudah, cut loss. Nggak bisa nggak. Karena kalau dipaksain, ntar malah lebih dalam ruginya. Jadi, mesti tahu dulu sizing-nya, terus lihat market opportunity-nya bakalan gimana, terus lihat dulu nih, time frame-nya kita mau hold sahamnya itu seberapa lama? Seminggu kah? Sebulan kah? Tiga bulan? Atau mau setahun? Nah, itu kan bakalan beda. Secara analisa dan mindset-nya bakalan beda. Oke, mungkin Kak Di boleh share, Kak Di, analisis saham dari grafiknya itu kayak gimana tuh? Analisi saham dari grafiknya, sebenarnya kalau mau simple ya, itu lihat dulu support resistance-nya itu di mana? Nah, udah kena belum? Kalau misalnya emang dia masih di area, masih sideways, yaudah, wait and see aja dulu. Jangan dulu masuk. Kecuali emang udah ada niatan mau average down. Kalau modal ada. Tapi kalau emang modal awal itu masih kecil, aku saranin coba lihat dulu support resistance-nya itu di mana. Nah, terus aku pribadi lihatnya di stokastik atau di MACD. Kalau misalnya dia udah golden cross, udah kelihatan nih, oh ini bakalan naik nih. Ya kan? Let's say, aku coba tarik di chart per tiga bulan deh. Atau per bulan aja. Per bulan, itu udah kelihatan kan. Ini, oh dia ada momentumnya bakalan naik bentar lagi. Terus pas dilihat yang daily, oh ternyata udah golden cross. Yaudah, masuk. Tapi jangan langsung semuanya pelan-pelan. Lihat dulu momentumnya. Oh ternyata besoknya masih bisa dapat harga lebih murah nih. Masuk lagi. Again, kita mainnya untuk trading itu nggak cuma sekedar hitung-hitungan. Tapi ada faktor psikologis juga. Jangan sampai pas trading malah stress. Gitu. Ya bener juga sih ya. Banyak banget sih yang trading itu psikologisnya juga terganggu gitu ya kan ya kan. Banget. Ini sebenarnya prinsipnya bukan cuma di trading ya. Tapi di personal finance pun itu wajib banget secara psikologis kita ngeliatnya ini gimana. Sampai kan ada buku yang namanya Psychology of Money. Karena duit ini bukan sekedar angka, bukan sekedar kertas atau koin. Tapi ini mainnya di psikologis. Bener. Gitu. Nah biasanya pola pergerakan saham yang Kak Di pantau tuh yang seperti apa tuh Kak Di? Sejauh ini yang aku lihat pertama kalau mereka lagi banyak nih bandar asing yang masuk secara modal mereka bakalan lebih gede lah. Si simple itu aja. Terus aku bakalan lihat dulu chartnya ini udah oke enggak dia bakalan naik atau dia turun. Gimana ngeliatnya? Lihat aja secara volume. Terus lihat di MACD atau stokastiknya udah momentum atau enggak. Sama aku ngeliatnya di Bollinger Band. Kalau dia udah pentok di atas, ah kayaknya tunggu dulu deh. Tapi ternyata pas besoknya dia masih naik. Terus secara Bollinger Band-nya dia naik lagi. Oh yaudah bisa nih untuk scalping. Masuk pagi, jual siang, atau masuk pas closing sore, besok paginya dijual. Itu bisa kayak gitu. Cuma again kalau yang itu mungkin enggak bisa untuk orang-orang yang masih kerja kantoran. Nah selalu itu saranku, kalau mau trading, seenggaknya until time frame seminggu deh. Jangan yang daily. Kecuali emang let's say WFH, terus masuknya bisa fleksibel. Nah mungkin bisa. Nah indikator. Pribadi, sorry. Kenapa Kak Di? Cuma kalau aku pribadi enggak terlalu saranin gorengan. Kalau yang baru mulai, wah bisa kolesterol. Soalnya dia naiknya kaget, turunnya bisa dadahkan juga gitu. Nah mungkin kalau emang udah expert baru masuk ke gorengan. Mungkin ada rekomendasi saham yang biasanya Kak Di pantau nih yang tadi cuan gitu. Ada enggak Kak Di? Untuk trading ya. Trading, daycare, atau swing trade. Sejauh ini yang aku lihat itu, jujur ya, aku lagi ngeliat di PANI satu. Terus di sini ada BBYB sih. Tapi ini harian aja aku ngeliatnya. Enggak, enggak. Jangan agresif lah. Cuma di satu sisi kalau BBYB ini dilihat, kalau chart daily-nya aku ngeliatnya, ini udah ngelewatin Bollinger Band. Walaupun secara MACD, dia itu masih naik nih, chartnya, eh, secara grafiknya dia masih naik. Tapi ini udah tembus Bollinger Band. Pasti bentar lagi dia bakalan turun, masuk ke fase netral. Nah, di fase netral ini yang bakalan ditentuin. Dia bakalan turun lagi atau dia bakalan naik. gitu. Nah, indikator apa aja nih yang biasanya akan digunain sebelum membeli suatu saham? Indikator ya. Indikator MACD sama stokastik. Itu udah pasti. Tapi selain itu, aku pasti ngeliat berita juga. Karena corporate action itu bakalan ngaruh sama pergerakan sahamnya. Nah, terus di satu sisi, aku bakalan lihat, ini yang masuk investor asingnya berapa banyak, dan mereka ngapain? Mereka jual atau mereka beli? Karena kalau misalnya, jadi gini, saat pergerakan saham itu kan ada banyak faktor yang mempengaruhi. Ya kan? Nggak cuma satu faktor. Jadi, perspektifnya mesti banyak dulu nih. Datanya udah ada, baru masuk ke dalam. Cuma, aku pribadi, aku cuma pakai stokastik sama MACD, sama ini, Bollinger Band, tiga itu aja. Biar nggak pusing. Karena sebenarnya, semakin banyak indikator kan semakin pusing gitu. Dan itu pun cocok-cocokan. Kalau aku pribadi, udah cocok nih sama stokastik, MACD, sama Bollinger Band. Nah, kalau analisis volume, seperti apa nih yang bisa kita pertimbangkan nih untuk dibeli sahamnya? Volume, volume itu, kalau aku pribadi, bakalan ngeliat, ini sahamnya dibeli sama asing atau domestik nih. Ya kan? Nah, tapi dilihat lagi, secara nilainya itu ada berapa banyak. Kalau ternyata banyak yang masuk, oke, berarti ada kemungkinan bakalan naik. Oke, ada kemungkinan naik, aku coba konfirmasi sama technical analysis-nya. Gitu. Biasanya aku charting lagi sih. Lihat support ke sistemnya, terus di MACD atau stokastik. Cuma aku pribadi, kalau trading, sekarang itu di swing. Jadi, per minggu. Kecuali emang lagi momentum nih. Kayak sekarang, lagi window dressing, kadang aku daily. Gitu. Nah, kalau trading itu, mesti lihat juga momentum sih. Nah, kalau momentum lagi kurang oke, ya pasti, saham bakalan turun. Jadi, jangan berharap sepanjang tahun itu bakalan cuan. Pasti ada rugi-ruginya. Nah, gimana? Biar tahu kapan dia cuan, kapan dia turun harganya. Kita lihat di chartnya. sesimpel kita buka aja chartnya yang per bulan deh. Nah, itu kan bisa kelihatan, oh, di bulan segini ada kemungkinan dia turun. Oh, di bulan segini kemungkinan dia naik. Kita sesuai lagi. Karena setiap histori itu bakalan keulang lagi di pasar saham. Paling ada beberapa yang berubah. Tapi, nggak terlalu jauh kok. Nah, Kak Di juga ngelakuin analisis tren saham juga, nggak sih, Kak? Untuk tren, iya. aku bakalan lihat ini trennya lagi bullish atau bearish, gitu. Cuma jarang banget. Jarang banget aku ngeliatnya berapa lama, gitu. Aku cuma lihat momentumnya masuk, oke, aku langsung tentuin target price-nya berapa, stop loss-nya berapa, baru masuk. Dan ini sebenarnya nggak terlalu cocok buat semua orang. Metode yang kayak gitu. Cuma, kalau emang mau dipakai, ini strategi untuk teman-teman yang kerja kantoran, gitu. Bagus banget kalau bisa lihat nih, secara tren, dia uptrend atau downtrend. Kalau emang uptrend, oke, tinggal ditentuin kapan masuknya. Hari ini masuk, atau besok masuk, atau mungkin lusa masuknya. Kayak gitu. Kalau aku pribadi, soalnya kerjaan lebih fleksibel sekarang. Jadi, pagi bisa trading, bisa pantau chart, bisa baca berita, gitu. Nah, untuk Kadi sendiri nih, untuk meraup keuntungan di saham, saham itu tuh Kadi biasanya butuh rentang waktu berapa lama, Kak, sebelum bisa cuan persenal. Itu mungkin bisa dijelaskan, Kak. Sebenarnya tergantung sahamnya ya, pergerakannya kayak apa, gitu. Dan target price kita berapa. Nah, ada beberapa saham yang aku itu oke, cuma 2%, 3% sehari oke lah. Aku langsung keluar. Tapi ada juga yang aku melihat, oh ini bisa potensi at least kena di 8%, di 10% secara target price-nya. Nah, target price kadang aku pasang beberapa sih. Jadi, kayak misalnya aku beli 10 lot, 2 lot-nya aku pasang di target price sekian, terus target berikutnya di harga sekian, harga sekian. Jadi, ada rentangnya. Tapi pas aku cek lagi, ternyata lagi turun nih. Oh yaudah, aku cepat-cepat pasang stop loss-nya. Aku update lagi. Nah, itu maksudnya disiplin dalam trading itu mesti disiplin tentuin harganya berapa untuk dijualnya. Bukan cuma masuknya, tapi dijual sama kapan kita harus stop loss. Karena ya sama lah berbisnis, dagang, ini kan sebenarnya kalau kita trading kan sahamnya. pasti ada untung, pasti ada rugi. Nah, gimana kita minimalisir tuh kerugiannya? Ya, mesti bisa analisa. Oke, bener banget sih ya, Kak Di. Nah, mungkin Kak Di boleh di-share nih, mengapa aspek psikologis itu penting banget sih buat seorang trader, untuk para trader pemula. Ini kan banyak nih yang nanya-nanya kayak gini nih, Kak Di. Oke, aspek psikologis itu penting banget biar nggak panikan. karena kalau sekalinya panik. Karena aku pernah kan waktu masih kuliah aku trading pakai margin, tiba-tiba harganya turun aku panik. Di situ aku takut banget. Wah, kalau ini drop terus, terus aku kena margin call, nangis. Dan itu posisi aku masih anak kuliah, masih, ya, pemasukan belum-belum gede lah. Dari zaman kuliah kan aku udah kerja juga. gitu kan. Nah, psikologis ini penting juga buat tahu sebenarnya kita itu kuatnya seberapa sih secara cuan atau secara loss-nya. Karena gini, ada juga loh, aku pernah waktu masih awal-awal cuan 5%, pas naik 6%, aku itu udah takut. Aduh, takut nih, udah 6% ntar turun lagi, sayang. Nah, pelan-pelan dinaik-naikin titiknya. awalnya aku cuan 5%, aku berani naik di lebih dari 5%, aku takut. Terus naik di 10%, oh oke, 10%, coba kita analisa lagi, oh kemungkinan masih ada naik nih, oke, masih aman. Sampai sekarang, maksimal aku bisa tahan secara psikologis per hari 6%, 6-7%, sehari, sehari. Tapi kalau turunnya sehari, aku itu batasin di 3%, secara psikologis aku masih tahan 3% sampai 5%. Lewat dari itu, maksimal di 5,5%. Itu harus cut loss aja lah. Sudah, move on. Mungkin besok bisa nih ditebus ruginya. Nah, Kadi ada saran nggak untuk mengatasi psikologi yang terganggu saat kita lagi mau cut loss nih, misalkan sahamnya turun terus, tapi kita psikologis kita belum mau cut loss, tapi seharusnya kita sudah harus cut loss saat itu, Fani. Ya, simpelnya gini, kalau misal dipertahanin, ruginya makin banyak, modal kita makin dikit, nggak bisa cuan dong. Jadi, let's say, modal 10 juta dan 100 juta kita bandingin ya, cuan 10%, hasilnya beda. Yang 10 juta, cuannya cuma 1 juta. Yang 100 juta, cuan 10%, dapatnya 10 juta. Nah, jadi, dilihat dulu nih, kalau makin dikit modal kita, mau cuan seberapa persen pun, ya pasti nggak bakalan maksimal. Nah, aku pribadi prinsipnya, jangan kehilangan modal terlalu banyak. Makanya, aku pribadi pasang secara psikologis, aku mampu close 3-5% per trade. Bukan per hari, per trade. Kalau emang aku salah 5%, yaudah cabut, ganti yang lain, cara yang lain, analisa lagi, disiplin. Nah, menurut Kadi sendiri, gimana manajemen risiko yang baik untuk bagi seorang trader? Manajemen risiko, oke. Yang paling gampang ya, pertama, duit yang dipakai untuk trading bukan duit bulanan atau duit harian. Sesimpel itu dulu. Karena kalau kita pakai duit buat belanja harian, terus tiba-tiba turun, panik. Nah, karena kan sebenarnya kalau di financial planning yang personal finance, itu kan ada beberapa tingkatan tuh. Mulai dari cash flow, dana darurat, proteksi, baru investasi. Nah, coba dilihat dulu nih cash flow-nya. Kira-kira ini masih mepet nggak? Ini, ini paling basic. Kalau emang masih mepet, oke, mulai trading dengan modal kecil dulu. Jangan langsung maksa. Habis itu, kalau emang udah mulai banyak, baru mulai trading manajemennya. Nah, habis itu, baru pelajari ilmunya, manajemen sizing-nya. Kita mau masuk di di sini tuh berapa banyak? Di saham A, oh, oke, di saham A, mau coba deh, 3 lot. Mau coba deh, 5 lot. Jangan langsung banyak-banyak dulu. Karena bakalan berpengaruh banget kan, kalau baru belajar. Bocor ya, ada musik ya? Iya, bocor, bocor. Oke, oke. Nah, terus, kalau misalnya, udah mulai pelan-pelan enak nih, baru naikin pelan-pelan. Semuanya, jangan langsung kaget-kagetan deh, untuk money manajemennya. Karena kalau, tiba-tiba duitnya ilang, rugi, justru, kapok gak mau trading lagi. Ada soalnya, aku pribadi kan hampir kapok, trading, waktu jaman kuliah. Goto. Terima kasih.